Jadi saya adalah saudara adalah manusia Allah Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Nah mari kita hidup sesuai firman Supaya kita jangan jadi anti-Kristus Ini anti-Kristus sudah muncul saudara Banyak anti-Kristus Dikatakan banyak berarti banyak penyikut Ya zaman ini, ini zaman amburadul, zaman kacobalok Ya kan? Manusia koteka sekarang sudah banyak Di kota-kota modern, betul nggak? Manusia koteka Manusia primitif Jadi kalau ada, dia akan Oh memang dasar primitif Kodok kamu, katak kamu Tapi cukup di dalam hati saja Janganlah sudah datang ke kodok kamu, katak kamu, primitif kamu Ya kan? Tapi kalau dia kemarinmu, dekatmu ngomong Kamu pernah nggak lihat orang ilian? Yang pakai cana pede Oh pernah Nah kamu nggak jauh beda dengan orang ilian yang tinggal di hutan Loh kok bisa? Cuma kamu lihat-lihat baik-baik di kaca Cuma bedanya kulitmu mulus Kote kamu bersih, punya mereka hitam Makanya jangan pakai koteka Kenakan apa? Atribut firman Lihat Ini saya bawa dari sana Inilah saya dari saudara Dari atas sampai bawah firman Apa maksud gambar ini? Perkataanmu harus firman Gaya hidupmu harus firman Perbuatanmu harus firman Di tempat pekerjaanmu kamu adalah firman Lihat Di bantai, tetap firman Di apain, tetap firman Mau jungkir balik bagaimanapun, tetap firman Iya kan? Rambutnya nggak dikepang-kepang kan? Iya kan? Bila istri saya katanya terlalu pendek Nanti kita panjangi sampai sini Iya kan? Jadi kita berbeda dengan yang lain Kenapa rambut kan tidak boleh dipotong? Oke? Jadi nanti waktu paham lalu Lihat, loh kenapa nggak sama? Ya kenapa harus sama? Karena kita mau ikut firman Panjang sebenarnya begini Oke? Karena harus sama Kita mau sama dengan firman Bukan dengan sama Apa kata manusia Lihat, loh Ini loh, gambar mempelai air saman seperti ini Ini loh, ini tulisan ini masukin di firman, loh Dari atas sampai bawah firman Ada yang berbawa najis? Nggak ada Ini baunya kudus Maka saya dan saudara Baunya harus kudus Oke? Ada bawa hamis nggak? Nggak Baunya kudus Ini manusia firman Itulah saya dan saudara Ketika anak saya diinterview untuk kerja Kan baru lulus Dinyatakan lulus tanggal 23 Ya kan? Hari Sabtu dipanggil Hari Sabtu apa Jumat? Hari Kamis dipanggil interview Lulus hari Jumat tanggal 20 Hari Senin tanggal 23 Tiga hari kemudian dipanggil interview salah satu perusahaan Waktu diinterview Manusia iman itu selalu ngomong begini Saya perempuan Saya harus pakai apa? Rok panjang Maksudnya tidak boleh Itu prinsip Saya diperlihatkan Tuhan satu hal Bagaimana caranya kita mengalahkan orang-orang religius Tahu religius? Pintar Orang-orang jenius Tahu bagaimana cara mengalahkan orang religius? Anda harus memiliki pewaiyuan akan firman Anda bisa kalahkan mereka Contoh firman siapa? Yusuf Yusuf mengalahkan orang-orang religius Pada jamannya Dengan apa? Dengan pewaiyuan Yang lain tidak bisa naksir mimpi Dia bisa Karena dia mempunyai pewaiyuan Jadi saya dan saudara adalah di atas orang dunia Dalam hal apa? Hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan Daniel mengalahkan orang-orang religius Pada jamannya dengan apa? Pewaiyuan Firman yang disingkatkan Makanya yang ada di hati raja Tersingkat Yang raja bertanya Tersingkat Dunia tidak bisa menjawab Hanya Kristus yang bisa menjawab Apakah Anda tematan SDA Atau tidak pernah segala dasar Asal Anda mempunyai firman yang disingkatkan Anda jauh di atas rata-rata Anda jauh lebih jenius Anda jauh lebih cerdas Itulah firman Petus ini terkenal sebagai orang yang tidak terpelajar Tidak terpelajar Berarti dia tidak pernah duduk Untuk bersekolah Kalau sampai sempat duduk bersekolah Maka dia orang terpelajar Oh manusia biasa tidak terpelajar Tapi Petus membeli apa? Pewaiyuan Firman yang disingkatkan Ketika saya dan saudara memiliki firman yang disingkatkan Kita bisa ngomong apa yang dalam hati manusia Apa yang dipersoalkan dunia Kita satu kali bicara langsung mulut tekat Yusuf satu kali ngomong Raja bilang Engkau layak berkuasa atas kerajaan Dan jangan satu kali ngomong Raja berkasa Engkau layak berkuasa atas babel Dunia ini adalah babel Dan tidak sadar Sadar apa tidak sadar Kita sedang hidup di dalam sistem babel Justru karena kita sedang hidup di dalam sistem babel Jangan sistem babel itu kita adopsi Jangan sistem dunia ini kita adopsi Tapi kita harus adopsi Sistem firman Yaitu Kristus menguasai saya dan saudara Buktikan itu dalam kehidupan kita Jangan waktu di gereja saja Supaya dilihat sama Pak Tony salah Harus dilihat sama firman Yaitu Kristus Ya kan? Ah gak apa-apa lah sekali-sekali mencobai Tuhan Kalau anda menanggap sekali-sekali mencobai Tuhan Coba Jangan salahkan Kalau akhirnya itu menjadi gaya hidup Dan anda akhirnya benar-benar dibina Saka Mari kita lihat Di Yakobus Yakobus Pasal 4 Ayat yang keempat Yakobus 4 Ayat yang keempat Yakobus 4 Ayat yang keempat Yakobus 4 Ayat yang keempat Ini berbicara tentang sistem babel ini Dikatakan Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa Persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa yang dapat menjadi sahabat Dikatakan ini Yang menjadikan dirinya apa? Musuh Allah Saya ganti kata-katanya dengan begini Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa Persahabatan dengan babel Adalah musuh Allah Karena dunia sekarang Berada dalam sistem babel Jadi barang siapa Yang mencintai dunia ini Mencintai babel Dia adalah musuh Allah Musuh Tuhan Musuh Kristus Musuh firman Musuh iman Musuh kasih Nah saya dan saudara Harus sesuai Tidak boleh Tidak boleh terpisah Dari kita Pastikan itu loh saudara Makanya saling meneguri itu perlu Saling meneguri itu perlu Perlu Saya ketemu salah seorang Anak muda Saya katakan dia Anak muda Dan dia sudah senior Dalam pesan Saya ngomong dengan dia Dia ada kasih buku Tujuh saman gereja itu Tidak puluh buku Dua puluh akan disusul Dua puluh saya sudah bawa ke sini Bagi yang belum punya Saya akan kasih Saya bilang Pak Kunci untuk bertumbuh adalah Koreksi Kunci untuk saya dan saudara Bertumbuh adalah apa kok? Koreksi Pengoreksian Kalau anda tidak rela Dikoreksi Anda tidak akan bisa Kunci Nanti habis ibadah Yang belum punya buku Tujuh saman gereja Akan dapat Sudah saya bawa Dan baca nanti Ya Apa nanti gak baik-baik Mari kita hidup Sesuai view Jangan menjadikan diriku Dan dirimu musuh Allah Dikatakan di satu Petrus Empat Aja ke Tujuh Petrus Empat Yang ketiga Saya baca Bagi saudara Dikatakan gini Kesudahan Segala sesuatu Apa sudah? Dikat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Orang yang menguasai diri Sudah tahu apa itu Menguasai diri Tahu gak apa itu Menguasai diri Saudara gak akan bisa berdoa Sebelum bisa menguasai diri Apa yang saudara kuasai? Kalau berpakaian saja Anda belum bisa menguasai Dikatakan gini Anda akan bisa berdoa Kalau dalam hal Berpakaian saja Saudara Tidak bisa menguasai diri Jangan mimpi Anda bisa berdoa Dalam hal Yang kelihatan saja Anda tidak bisa menguasai diri Alias masih pakai Anting-anting Masih pakai Kalung mask Masih pakai listrik Anda gak bisa berdoa Dalam hal itu saja Kamu belum menguasai diri Memangnya karena Bibirmu merah Tuhan sayang gitu Ada gak tertulis dimana? Merahlah bibirku Supaya aku dicintai Tuhan Enggak Lakukan piruman Maka kamu dicintai Tuhan Memangnya ketika Perempuan pakai pakaian Laki-laki lalu Yesus bilang I love you Yesus bilang Menjijikan kamu Kita gak kuasai diri Ya Itu kata Memuasai diri Kuasailah dirimu Jadi harus Jangan lupa Kuasai diri dulu Harus kuasai Serius loh Bagaimana? Siap dibantai terus? Memang Memang sampai akhir ini Pembantai Hari-hari Pembantai Kita hidup Sesuai Kita lihat Ini 2 Timotius 3 2 Timotius 3 Keadaan manusia Di hari jaman 2 Timotius 3 2 Timotius 3 Saya baca Kataulah 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 bahwa Pada hari hari terakhir Akan datang Masa yang Suka Dengar Masa yang suka Satu masa yang suka Dan inilah masanya Apa itu Masa yang suka Masa yang suka Ciri-cirinya Manusia Tidak bisa Menguasai diri Masa yang suka Ciri-cirinya Manusia Kecenderungan Mengikuti Maunya sendiri Kecenderungan Mau mengatur dirinya Sendiri Dan tidak Meredakan dirinya Diatur oleh Firman Kecenderungan Menolak Nasehat Kecenderungan Menolak Teguran Itu Masa yang Sukar Kalau Saudara Nasehati Sudah tidak Mau menerima Maka Ketahuilah Anda sedang Berada Di dalam Masa yang Sukar Di dalam Kesulitan Besar Ini katakan Manusia Akan Mencintai Dirinya Sendirinya Menjadi Apa Hamba Ura Mengapa Karena dia Tidak Menguasai Diri Lagi Dia Udah Diperbudak Oleh Sistim Babel Dia Udah Diperbudak Oleh Sistim Dunia Ini Lanjut Mereka Akan Membuah Dan Menyembungkan Diri Mereka Akan Menjadi Pemitnah Mereka Akan Merontak Terhadap Orang Tua Dan Tidak Tau Berterima Kasih Tidak Mempedulikan Agama Maksudnya Tidak Mempedulikan Agama Tidak Mempedulikan Hidup Kudus Ganti Kata Tidak Mempedulikan Agama Dengan Tidak Mempedulikan Hidup Kudus Atau Hidup Yang Salih Itu terjemahan Yang sebenarnya Seharusnya Begitu Tidak Mempedulikan Hidup Yang Salih Atau Hidup Yang Kudus Atau Hidup Yang Sesuai Dengan Lanjuti Tidak Tau Mengasih Tidak Mau Berdamai Suka Menjelekan Orang Tidak Dapat Menekan Diri Garam Dan Tidak Suka Yang Baik Karena Mereka Tidak Punya Rok Penguasa Diri Tidak Bisa Menguasai Diri Masih Suka Menurut Kawan Napsu Maunya Sendiri Lanjut Suka Berkianat Nah Kata Suka Berkianat Enak Kapan Saudara Disebut Berkianat Saya Ulangi Lagi Ketika Sudah Tahu Bahwa Perempuan Tidak Boleh Pakai Laki Laki Karena Itu Kekejian Dan Dia Masih Pakai Laki Laki Dia Berkianat Berkianat Jangan Anda Berkianat Berkianat Jauh Jauh Yang Dekat Dengan Dengan Di Sekitar Kita Dulu Itu Terlalu Jauh Pikir Itu Gantal Suka Berkianat Selesai Berteman Yang Empat Tadi Itu Masih Jauh Yang Dekat Dulu Suka Berkianat Kebanyakan Diantara Kita Suka Berkianat Berkianat Terhadap Apa Yang Benar Nah Ini Masalah Jangan Jadi Berkianat Gak Bagus Itu Kalau Anda Berkianat Anda Berbeda Dengan Judas Iskali Makanya Lebih Baik Hari Ini Anda Di Bantai Biarlah Sipat Sipat Judas Di Bantai Hari Ini Dan Hanya Ada Kristus Pastikan Tidak Ada Segitipun Atribut Bubble Yang Kita Kenakan Anda Mau Murni Murni Sungguhan Luar Dalam Murni Lanjut Suka Berkianat Gimana Tidak Berpikir Panjang Nah Alias Otaknya Pendek Berpikir Pendek Yang penting Gua Senang Tetangga Senang Kristus Tidak Senang Gak Tidak Berpikir Panjang Yang Penting Gua Senang Tetangga Senang Aku Happy Tetangga Happy Kristus Tidak Senang Tidak Berpikir Panjang Padahal Firman Kenakan Pikiran Kristus Yang Pertama Yang Harus Anda Pikirkan Adalah Kristus Senang Tidak Ketika Anda Masih Dalam Kamar Saya Bilang Sama Jemadi Di Pekan Baru Sana Sebelum Kamu Keluar Kamar Kamu berdiri Depan Kaca Perhatikan Dari ujung Ramusan Ketel Pekaki Sudah Sesuai Firman Belum Kalau Belum Perbaiki Mumpung Masih Dalam Kamar Sebab Kalau Sudah Keluar Semua Mata Memandang Memandang Berbaiki Lihat Kenapa Korohku Tiba-tiba Cerana Ya Berarti Ada Pengkian Pasti Salah Ganti Kenapa Ada Ganti Contoh Kenapa Ada Yang Merah Ambil Akhir Minta Kok Kayak Di 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 Ini 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 Hal Yang Masih Basic Masih Dasar Kalau Hal Yang Kita Belum Lulus Jangan Pikir Yang Lain Jangan Pikir Tuhan Berkenal Sama Kita Boro Boro Enggak Enggak Peduli Biar Kamu Haji Ibadah Tapi Hidup Enggak Sesuai Firman Nah Karena Hari Ini Pembantaian Itu Datang Bagi Saya Dan Saudara Boro Lihat Alkitab Berkata Saya Dan Saudara Harus Seperti Domba Yang Dibawa Ke Pembantaian Dia Merontak Yang Yang Dib Kepalanya Untuk Dipotong Ini Tidak Berapa Karena Ketika Satu Biji Gandum Dikumat Maka Akan Tumbuh Gandum Yang Menentang Yaitu Saya Dan Saudara Nanti Hari Jumat Kan Kita Pasca Mengenang Apa Yang Kristus Buat Bagi Saya Dan Saudara Kalau Saudara Hanya Gandum Saudara Belum Milik Kristus Gandum Yang Benar Adalah Diremuk Untuk Jadi Roti Kan Diremuk Betul Betul Gandum Yang Biji Bisa Dibuat Roti Hello Mau Enggak Diremuk Pernah Lihat Orang Remuk Gandum Ditumbuk Harus Ditumbuk Supaya Di Dalam Biji Gandum Yang Keteng Dianculing Dianculing Kan Jadi Tepung Anda Gandang Saya Tidak Bisa Jadi Roti Sebelum Jadi Tepung Dan Untuk Jadi Tepung Prosesnya Harus Ditumbuk Jadi Nanti Hari Minggu Karunya Penumbukan Ditumbuk Boom 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 Kalau Masih Bunyi Kepala Pataji Tumbuh Lagi Sampai Kepala Pataji Gak Bunyi Kalau Hanya Gandum Dipikin Roti Gak Bisa Dia Masih Terpisah Terpisah Dibasang Pun Dia Bisa Terpisah Tapi Kalau Dia Sudah Jadi Tepung Jadi Tepung Sejangan Cukup Perlu Ada Air Di Adon Di Adonan Supaya Jadi Satu Betul Kan Kemudian Dikasih Minyak Dikasih Masih Dalam Ofel Lalu Kita Jadi Satu Tapi Tunggu Hari Jumat Jangan Semarang Sekarang Kan Kita Bahas Tentang Anti Kristus Lanjut Pembacaan Secara Lahiria Mereka Menjalankan Ibadah Mereka Daripada Hakikatnya Mereka Memungkiri Kekuatannya Jangan Dila mereka Itu Secara Lahiria Mereka Lajin Beribadah Saudara Saya Tidak Mau Lagi Melihat Yang Di Luar Sana Mataku Dan Matamu Harus Melihat Yang Di Dalam Oke Mari Supaya Kita Sempurna Kalau Hari ini Teguran Datang Tuhan Masih Sayang Sama Saya Dan Saudara Kalau Hari ini Kita Dibantai Maka Saya Dan Saudara Masih Disayang Daud Berkatakan Orang Benar Apa Mengkampang Aku Ya kan Orang Benar Memaru Aku Itu Kasih Jadi Hari ini Saya Dan Saudara Dipalu Dibantai Karena Saya Pernah Khotbah Itu Daud Bilang Orang Benar Memaru Aku Itu Adalah Kasih Jadi Hari ini Kita Dipalu Supaya Kita Di Kemudian Hari Tidak Terpalu Lagi Karena Kita Sudah Seperti Kristus Jadi Jangan Tergoda Lagi Kalau Masih Tergoda Supaya Anda Jangan Tergoda Gampang Mau Tau Caranya Itu Gunting Angkat Cerana Jim Kamu Terlalu Gunting Kalau Masih Nggak Puas Lagi Sirami Bensin Bakar Supaya Anda Tidak Tergoda Mengapa Anda Tergoda Karena Anda Simpan Wah Sayang Pak Ton Ini Nggak Tau Saya Beli 250 Ribu Saya Tanya Mahal Yesus Menebus Kamu Apa Mahal Jin Saudara Mau Tau Yesus Kalau Melihat Wajah Saya Dan Saudara Dia Nggak Mau Mati Bagi Kita Mau Tau Kenapa Dia Mati Bagi Kita Kamu Diri Terian Wah Ini Orang Medan Aku Nggak Mati Untuk Dia Tapi Ketika Yesus Melihat Lagi Oh Ada Kristus Di Dalam Dirinya Dia Disalibkan Untuk Saya Dan Saudara Berarti Jadi Yesus Bisa Dikam Bagi Saya Dan Saudara Bukan Saja Kadang Dosa Tapi Dia Melihat Dirinya Di Dalam Diri Saya Dan Saudara Itu Yang Diselamatkan Saya Tanya Dimana Mana Orang Selamatkan Punya Orang Lain Atau Punyanya Sendiri Itu Yang Yesus Sebuah Saudara Anda Paham Dak Makanya Jangan Main Dia Datang Lagi Pada Orang Kediri Wah Pak Budi Udah Botak Jelek Lagi Banyak Dosa Lagi Ngapain Aku Mati Untuk Dia Tapi Ketika Dia Lihat Oh Sudah Aku Disalibkan Bagi Pak Budi Karena Dia Lihat Dirinya Saya Mau Tunjukkan Bahwa Yesus Sebenar Jangan Nuduk Saudara 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 Tau Nggak Bahwa Yesus Ketika Mau Disalibkan Detik Detik Dia Mau Disalibkan Dia Nggak Mau Disalibkan Sifat Manusianya Muncul Sifat Dagingnya Muncul Dengar Baik Perhatikan Kata Kata Ini Ini Tertulis Yesus Doa Begini Bapak Kalau Boleh Jawa Ini Lalu Bahasa Jawanya Kalau Boleh Aku Nggak Mau Mati Untuk Manusia Bahasa Jawanya Tapi Dia Berang Jadilah Kehendak Tiba-tiba Yesus Melihat Dalam Diri Saya Dan Saudara Ada Dirinya Di Dalam Diri Saya Dan Saudara Lalu Dia Rela Disalibkan Waktu Saya Ngomong Ini Di Air Molek Itu Terkejut Saudara Itu Pewah Iwan Ini Datang Tiba-tiba Anda Paham Saya Tahu Kamu Bentuk Duduk Dan Sudah Paham Sudah Itulah Yang Paling Mahal Jangan Sayang Jangan 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 Kamu Mau Namamu Hawa Apa Perempuan Perempuan Tidak Ini Bahaya Ini Belum Punya Rok Penguasa Andiri Kamu Namamu Perempuan Atau Hawa Benar Kamu Yakin Kamu Perempuan Kalau Saudara Masih Pakai Jangan Nejin Yang Perempuan Maka Kamu Adalah Hawa Apa Itu Hawa Penuh Dengan Nafs Berah Berarti Sekarang Anda Dikembalikan Dari Hawa Kepada Perempuan Yang Sejati Yaitu Mempelai Kristus Tangkap 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 Lihat Mengapa Adam Mau Jatuh Demi Hawa Tahu Apa Rasul Karena Bagi Adam Hawa Adalah Bagian Dari Dirinya Makanya Dia Mau Menyelamatkan Hawa Supaya Jadi Lagi Puan Tuhan Memerti Memerti Amin Amin